Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter Seperti pada gambar ribu ini Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekundang kuadrat Maka kecepatan benda saat berada 15 meter di atas tanah Ini materinya adalah hukum kekekalan energi Berarti energi mekanik di atas sama dengan energi mekanik di bawah Pada posisi ini atasnya disini Ini bawah disini maksudnya gitu ya Berarti kan di energi mekanik itu kan kita mempelajari tentang energi kinetik dan potensial Berarti EPA ditambah EKA Sama dengan EPB ditambah EKB EPA itu berarti M kali G kali HA Ditambah EKA itu setengah MPA kuadrat Sama dengan yang ditanya disitu V di B ya Yang ditanya V di B Berarti M kali G kali HB ditambah setengah M PB pangkat 2 Oke sekarang kita bisa posisi ya M, M, M Nah semuanya ada M boleh kita carat nih Habis Kita ganti ya Habis 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 Ini kebetulan karena dia semua punya M boleh kita carat gitu ya Nah terus G baru kita ganti G itu 10 HA itu 20 Ditambah Nah awal mula ini kan dia jatuh bebas Berarti B nya 0 Nah G nya 10 HA di B itu 15 HA ketinggian ya Berarti dari bawah ke atas 15 ditambah setengah PB yang akan kita cari Dapat 200 sama dengan 150 ditambah setengah PB kuadrat Pindah ruas 200 kurang 150 sama dengan setengah PB kuadrat Berarti ini dapatnya 50 sama dengan setengah PB pangkat 2 Balikan ke sini dapatnya 100 sama dengan PB pangkat 2 Berarti ini dapatnya akar ya Akar dari 100 Jadi hasilnya PB sama dengan 10 meter per sekon Jadi jawabannya adalah yang E Terima kasih Sampai jumpa